Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Senin tanggal 17 Mei 2021 hari pertama buat teman-teman mulai bekerja kembali, beraktifitas kembali ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini yep, gak masalah walaupun ini tampaknya berat tapi kita sudah punya kemampuan untuk memilah mana yang terbaik buat kita mana yang bisa kita ambil sebagai informasi yang bisa kita pegang sementara dan mana yang kita dari awal sudah tahu bahwa something is fishy here ada sesuatu yang salah dan ini memang barangkali seseorang berusaha menyembunyikan masalah ini karena mencoba menghindari kesulitan di masa depan atau takut akan reaksi kita karena kita gak akan suka dengan apapun itu seseorang menyembunyikan masalah tersebut tapi ya it is what it is ya ini hanya masalah waktu kalau memang kita harus menghadapi kesukaran ya itulah hidup gitu loh jadi artinya saya pikir informasi ini sama sekali tidak untuk menakut-nakuti sama sekali enggak hanya untuk membuat kita lebih waspada barangkali juga karena ini hari pertama ya jadi orang juga masih tidak terlalu mood kerja atau masih belum bisa catch up dengan kalau kita sudah kepingin mulai berkegiatan oke satu kartu first light beginning a new cycle saya pikir juga barangkali juga ini bukan ada maksud negatif dari pihak luar atau dari pihak kita atau dari anyone gitu ya ini hanya karena situasinya sama sekali baru sehingga semua orang masih butuh untuk menyesuaikan diri saya pikir itu bahwa kita punya masalah punya issue dengan penyesuaian diri itu adalah biasa karena setiap perubahan periode selalu membawa ya perasaan cemas tersebut potensial think big for your future ya barangkali karena kita juga punya antisipasi besar dan berpikir bahwa semua itu akan mudah saja which is ternyata enggak terlalu mudah tadi gambarnya adalah tikus sama gunung artinya memang dia lebih sukar daripada apa yang kita bayangkan tetapi kita tidak mundur rasanya sih kita tidak mundur justru kita kayak dikasih katanya bisa katanya mampu ayo buktikan jadi konfrontasi jadi kayak seperti kita barangkali kayak apa ya catch us off guard gitu kitanya juga tiba-tiba enggak enggak siap gitu padahal sebenarnya sebelumnya kita siap jadi kayak kita udah pernah belajar matematika sekian tinggi gitu ya sampai rumus yang ini terus kita udah lama enggak belajar gitu sebulan lah kira-kira sebulan enggak belajar terus tiba-tiba disuduk terus disuruh lihat ini lagi ini gimana ya kemarin kok gue udah lupa ya kayak gitu jadi tapi mau enggak mau kita harus membuat imajinasi saya pikir dreams ini lebih kayaknya memang mungkin ada alasan kita udah sedikit lupa yang lalu karena barangkali kita diajak melihat dari sisi yang lain jadi fresh eyes ya fresh eyes itu memberi kita satu kesempatan ketika kita sudah pernah belajar kita endapkan ketika dia dikembalikan kita punya cara pandang baru yang ini sebenarnya banyak inovasi banyak kreativitas itu justru tumbuhnya setelah ada masa kita berhenti sejenak jadi kalau misalnya sekarang kayak belum ingat lagi atau belum idenya tuh belum ngumpul lagi take your time karena memang cara kerja otak kita memang begitu hari ini masih di cancer barangkali memang rasanya masih setengah hati mulai kegiatan baru tadi juga kartunya the new beginning itu kayak maksa kita untuk lari terus kita berusaha ngejar terus kejungkel-jungkel intinya kayak gitulah penggambarannya kita masih masih kepengen nyaman di rumah kayaknya masih butuh libur gitu ya tapi kayaknya gak bisa dan gak tau kenapa moodnya itu emang agak sukar naik hari ini ya karena bulan oposisi Pluto yang retro itu memang kayaknya tuh enak banget ya kalau kita di kamar kayaknya uh kemarin liburannya kenapa cuma sehari ya gitu rasanya tuh pengen ngomong begitu tapi kalau memang harus ya kita kan makhluk sosial kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu karena kewajiban karena kita juga butuh untuk bergerak maka ambil energi yang besar dari matahari karena kita sangat-sangat-sangat mungkin untuk bisa naikin lagi mood kita kalau kita memang dengan sengaja ya dengan sengaja ini kuncinya adalah kita tahu kalau kita gak diapapain kita biarkan diri kita malas kita akan malas malas itu artinya kita pengen berada di kamar terus berada di dalam gitu ya sedih gak sih gak tahu gak sedih juga gak tahu kenapa intense aja karena ini apa energi plutonya itu kerasa tapi kita juga punya energi matahari kok jadi kalau kita mau oke get up get up gak mau gue gak mau males hari ini aku mau workout dulu gak apa-apa 15 menit mulai jalan dikit atau saya mulai apa ya workout dengan tangan saya dengan kaki saya stretching itu mungkin akan membantu kita untuk naikin naikin mood kita itu aja sih kayaknya matahari yang square dengan jupiter ini memang kalau saya dia sebagai latar belakang ini memang ada konflik ya barangkali itu juga yang membuat kita agak males ketemu orang ya karena ini kayak pertemuan antara dua superstar lah kira-kira seperti itu jadi ada konflik mungkin superstarnya ada di kita juga kita yang kepengen happy di rumah yang bersinar di rumah kita yang sangat kepengen terlihat keren banget di kantor tapi kok badan kita cuma satu gitu ya terus energi kita ya cuma segitu-segitu aja gitu ya udah minum segala macam obat untuk naikin apa ya tenaga ya banyak kan tapi saya tidak menyarankan itu kok kayaknya gak naik juga ya itulah makanya kalau kalau kita berpikir kadang-kadang saya berpikir karena saya juga ingin ini ingin itu ya sebagai superstar tanda petik itu kan kita kepengen terlihat oke terus kalau dipikir-pikir udah sampai di rumah beli baju ini itu lah badannya cuma satu harinya juga cuma tujuh dalam seminggu akhirnya gak kepake something like that so kalau kita nurunin sedikit ambisi kita barangkali kita berpikir udahlah go with the flow aja lah mungkin memang enakan tidur ya hari ini tapi nanti ya kita tunggu tidurnya agak nanti tapi energinya ini memang agak sorry saya pengen kembali ke sini ya kan tadi kan kita lihat cuma segitiga antara bulan Pluto matahari tapi sebenarnya kalau kita lihat latar belakang disini ini ada dua T-square T-square itu itu sendiri membawa energi tensin yang tinggi ya kalau kita lihat focal pointnya disini memang bukan planet mayor ya tapi planet yang minor ini istilahnya tetap planet kalau di astrologi ada festa sama ada palas Athena dua-duanya feminin jadi barangkali ini ada satu satu konflik dimana kita sebenarnya ingin menuruti apa yang menjadi kebiasaan sosial tapi di pihak lain kita tahu itu kayaknya it's a dumb idea gitu ya jadi ngapain juga gitu apa gunanya kita kayak seperti diingetin ih emangnya emangnya kamu punya waktu sejuta-juta gitu loh intinya tuh berpikirnya jadi agak sinis karena palas Athena itu biasanya kalau gak masuk akal dia cendung weh weh gitu jadi agak yang gimana gitu iya dan kembali lagi nih energinya cancer juga keluar lagi disini walaupun gak sepenuhnya tapi kita lihat bahwa kita memang masih agak lengket di rumah somehow karena kita juga sudah seminggu berada di rumah rasanya sukar banget keluar dari situasi ini cuman ini pilihan kita sih kalau memang memang kita bingung terus kemudian konflik kayak tadi karena tensionnya tinggi banget ya pilih salah satu yang paling buat kamu produktif lah karena apapun pilihannya tetap di rumah tetap jalan apa mau berkumpul dengan teman which is very cautious atau dengan yang lainnya apapun kegiatan yang dipilih itu tetap akan memberimu informasi yang bermanfaat jadi kalau ini kayak pilihannya banyak pilih salah satu whatever it is itu semua adalah pilihan terbaik buat kamu just trust yourself kayaknya itu sih intinya messages from spirit buat dirimu penutup bacaan hari ini turn a deaf ear to fierce voice iya tutup telinga aja kalau misalnya ada orang nanti kamu gitu loh nanti kamu di luar tuh banyak yang situasi yang kayak gitu pakai itu aja deh pakai apa earphone aja earphone dengerin lagu yang menenangkan hatimu oke benita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya oke se as 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 Terima kasih.